Intro Sahabat semua Kali ini kita lakukan settingan sebuah Router dari Totolink Totolink A950RG Kita akan masuk ke IP address nya 192.168.0.1 Kita langsung membuat user login nya Secara default admin admin User admin password admin Dan ini adalah tampilannya Kita ke menu advanced Dan kita ke menu mode Dan inilah tampilan kita pilih WISB mode Dan ini adalah tampilannya 2,4 GHz dan 5 GHz Kita scan lewat 2,4 GHz Namun akan memancarkan 2 frekuensi Oke inilah koneksinya Kita masukkan sumber internet nya Password sumber internet dari Starlink Sahabat bisa lihat Kita inputkan password dari sumber internet nya Password dari Starlink Setelah terinput Kita akan Koneksikan Setelah kita inputkan password nya Oke Proses konfigurasi Oke sahabat kita login lagi Dengan User admin password admin Ini adalah Login default nya Sahabat semua Setelah sukses terkoneksi Kita akan ganti nama wifi nya Jadi setelah terhubung Kita bisa mengganti nama wifi nya Misalkan di 2,4 GHz adalah Teli Kemudian password nya juga kita bisa Rubah Jadi itulah Mode WISB Kita bisa buat wifi Atau nama SSID sendiri Bisa dari induk nya dan juga password sendiri Oke kita memilih Model security nya Dan kita masukkan password yang baru Contohnya admin 123 Jadi walaupun kita meripit di 2,4 GHz dari sumber internet nya Akan tetapi di Pemancar yang baru Karena support 2,4 dan 5 Sehingga bisa memancarkan Dua nama wifi Atau dua SSID Oke sahabat Sudah terbentuk Untuk yang Teling ini 2,4 GHz Kita koneksi dengan Teling Dan kita juga bisa merubah yang 5 GHz nya Untuk sahabat ketahui bahwa Antena 2,4 GHz ini Sekitar 2,5 DBI Sementara antena yang 5 GHz Itu sekitar 5 DBI Jadi ada 4 antena Dua antena untuk 2,4 DBI 2,4 GHz Dan dua antena untuk 5 GHz Oke sudah terkoneksi Kita pastikan terhubung dengan Toto Link Dengan nama wifi nya Atau SSID Teling Kemudian kita beri nama Untuk yang 5 GHz Jadi setelah terhubung Kita pastikan bisa mengganti SSID Atau nama wifi nya Oke Teling 5G ini Nama wifi Atau SSID Dari 5 GHz Toto Link A950RG Kita pilih Model security nya Kemudian kita buat Password baru Contohnya admin123 Kemudian kita Konekkan Dan pastikan di Nama wifi Atau SSID nya Muncul pada direta Nama wifi di List nama-nama wifi Oke Kita pastikan yang Oke Sampai bisa lihat Yang Teling 5G Kita koneksikan dengan password Admin 123 Kemudian kita klik next Dan pastikan terkoneksi di 2,4 GHz dan 5 GHz Oke Sampai semua Sudah Ready Baik di 2,4 GHz Maupun 5 GHz Kita uji dulu Performanya Jadi performa 5 GHz Kemudian performa Di 2,4 GHz Dan performa Dari sumber internetnya Oke 4 7,05 MBPS Jadi uploadnya yang sedikit menurun syarat Setelah di Berluas dengan mode WISP dari Totolink A950RG Masih terhubung dengan wifi Dari Totolink Jadi speednya Karena hujan Dan berawat Di speed aslinya juga Tidak lebih dari 100 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Standar Sahabat semua Sekarang kita perluas lagi Dengan device dari Totolink Totolink A950RG Sudah selesai setup Dan di Teling M4 Ini adalah 2,4 GHz Dari Totolink A950RG Posisi Totolinknya Ada 2 dinding dari sini Kita akan ke depan Untuk melakukan pengujian Ini Dinding pertamanya Dan ini Dinding kedua Oke Oke Linding kedua Ada Epson Di sana Ini adalah Totolink A950RG Sekarang Sudah terkoneksi Dengan Teling M4 ini Sahabat bisa lihat Sahabat bisa lihat Dan kita coba Tes performanya Ini ada di samping Dan posisi Totolink ini Di 2 dinding Dari sini Performa 2,4 GHz Ini cuaca Masih belum mendukung Sehingga performanya Memang menurut Ini mode WISP Dari Totolink A950RG Unduhan 18,3 Dan Unggahan 24,7 Oke Kita coba Lihat dulu Teling M4G Kemudian ada Teling 5G Kita uji yang Teling 5G Oke sahabat Totolink yang 5 GHz Sekarang sudah Terhubung Di handphone yang K2 Dan Coba kita uji Performa Di 5 GHz Kita akan Ini 2 dinding Tembok Kita akan Kebelakang kembali Untuk menguji Di 3 dinding Tembok Walaupun performanya Menurun Tapi Range Wi-Fi nya Sedikit lebih jauh 32 MBPS saat ini Oke Pingnya 70 Unduhan 32,4 MBPS Dan kita lihat Unggahannya Unggahannya malah tinggi Di Totolink ini 39 40 Oke 42,3 MBPS Ini untuk Yang 5 GHz Oke sahabat Kita offkan dulu Wi-Fi nya Dan kita geser Ke 3 dinding Tembok Untuk menguji Range Wi-Fi Dari Antena Totolink ini Antena Totolink ini Ada yang 2,5 DBI Dan 5 GHz Itu 5 DBI Jadi berbeda Antara 2,4 Dan 5 Oke Dinding Pertama ini Kita ke Dinding Kedua Dan ini Dinding Ketiga Kita langsung Ke Dapur Untuk Menguji Di sini Sudah Dinding Ketiga Oke Telling M4 Masih 3 bar Kurang lebih 3 sampai 4 bar Dan Telling Telling 5 nya Juga Masih Lumayan Antara Telling M4 Dan 5 Masih Ya 5 sudah Berkurang Tinggal 2 bar Ini sudah 3 dinding Tembok Rumah Telling M4 Ini 2,4 GHz Dari Totolink Jadi kemungkinan Masih bisa Tembok K4 Namun Tembok K4 Kita sudah Di luar rumah Oke Kita langsung Menguji Setelah Lewat 3 dinding Tembok Rumah Apakah Apakah Masih Jalan Nah Sahabat Bisa Lihat Ping Masih 60 MS Kemudian Download Speed Setelah Di 3 Dinding Rumah Ini Tinggal 1 Sampai 0 Koma Sahabat Bisa Lihat Ini Sudah 3 Dinding Tembok Rumah 1,82 Mbps Dan Kita Lihat Upload Upload Masih Bisa 5 Mbps Jadi Sahabat Bisa Tembok 3 Dinding Tembok Padahal Ini Mode WISP Dari Totolink Oke 4,79 Kita Uji Yang K2 Performa Dari 2,4 GHz Setelah Melawati Di 3 Dinding Rumah Punya Yang K2 Ini Bisa Naik Di 2 Sampai 3 Mbps Oke 2,97 Di Performa 3 Dinding Ini Dan Upload Nya Download 2,97 Dan Upload Nya Masih 2 Oke Tembus 3 Di Resil Luar Biasa 3 Dinding Bisa Tembus Dengan Speed Walaupun Sudah Kecil Oke Salam Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 3 2 3 4 4 2 2 3 4 5 7 8 8 9 8 9 9 10 15 13